Saudara-saudari, kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Dan intinya adalah kita harus belajar percaya sekarang. Akan ada masa-masa sulit dan banyak orang yang sudah alami. Bukan hanya nanti menjelang Yesus datang. Ada banyak, saya tahu, di antara saudara dan saudari juga yang tidak dapat bekerja pada hari sabat yang di Indonesia. Kalau di Amerika, pada umumnya. Pada umumnya hari sabat itu tidak bekerja. Tapi tetap saja ada orang yang bilang, eh kalau kamu tidak masuk kerja hari sabat, kamu bisa dikeluarkan. Walaupun konstitusi Amerika untuk saat ini, banyak anggota saya yang disuruh bekerja hari sabat. Tapi saya sering bikin surat kepada perusahaan mereka. Ada begitu surat dari General Conference, bagus sekali. Untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk apa? Untuk memaksakan anggota-anggota kami untuk bekerja hari sabat. Kami berikan surat tersebut, lengkap sekali dari General Conference kasih ya. Pada saat diberikan, wah pada umumnya kita bebas untuk tidak bekerja. Pada hari sabat, pada hari sabat. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Tapi banyak di tempat-tempat lain, di Indonesia saya tahu. Ada banyak dari antara Anda yang harus keluar dari pekerjaan. Yang harus tidak, dengan kata lain, tidak dapat membeli atau menjual. Tidak dapat membeli atau menjual oleh karena keyakinan Anda. Yang tidak mau hari sabat itu dirusakkan. Tapi itulah. Ini akan, saat ini mungkin masih ada sedikit-sedikit di tempat-tempat tertentu yang dilarang. Tapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kitab Wayu sudah menunjukkan. Wayu 13 dan 17 kita sudah baca tadi. Tidak seorang pun, yang umat-umat Tuhan ya. Yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka. Yang dapat membeli dan menjual. Hanya mereka yang memakai tanda. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Orang yang dimiliki oleh binatang itu. Itu saja yang dapat apa? Berkarya, dapat bekerja, dapat membeli atau menjual. Umat-umat Tuhan yang menuruti hukum Tuhan. Wayu 12, Wayu 14 berbicara tentang hal itu. Tidak dapat membeli atau menjual. Tidak dapat membeli atau menjual. Nah Anda mungkin berpikir, aduh apa ini mungkin neta ini. Apa ini mungkin dapat, tidak ada larangan-larangan membeli atau menjual. Ada dengan kata lain istilah Sunday Law. Hukum hari apa ya? Hukum hari Minggu. Tapi ya tentu saja di waktu lalu di Amerika itu masih terkenal dengan istilah Sunday Law. Atau nama lainnya itu adalah Blue Law. Hukum Biru. Apa itu hukum biru? Atau yang di zaman dahulu, Sunday Law. Yaitu Sunday Law adalah adanya larangan-larangan untuk menjual barang-barang pada hari Minggu. Nah kalau Anda di New Jersey saat ini, saya tadi cari-cari foto saya. Pada hari Minggu kalau Anda lihat, kalau Anda pergi ke Costco, Anda pergi ke Costco, ada tulisan. Kalau Anda ingin membeli minuman keras di Costco pada hari Minggu, Anda tidak boleh membeli sebelum jam 12. Kenapa? Karena inilah hukum dari zaman dulu, dari zaman Puritan, dari zaman pendiri mula-mula Amerika Serikat, orang harus ke gereja pada hari Minggu. Jadi hari Minggu itu Anda tidak boleh minum-minuman keras. Oleh sebab itulah toko-toko, toko-toko tempat penjualan minuman keras itu tidak boleh menjual minuman keras itu sebelum jam 12. Karena jam 12 orang keluar gereja baru boleh beli minuman keras, baru minum, baru boleh mabuk. Tapi sebelumnya, masuk ke gereja dulu. Itulah disebut dengan istilah Blue Law atau Sunday Law. Dan saat ini di beberapa negara bagian Amerika Serikat masih, saya nggak tahu California atau apa, tapi di New Jersey, di Texas, sampai jam 12 siang hari Minggu, Anda tidak boleh beli minuman keras. Anda tidak boleh. Jadi ini dari skala kecil. Ini kan hukum ini bukan melarang pendeta kita untuk dilarang untuk berbakti pada hari Sabat. Tapi ini menjadi satu presiden. Kecil, 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 kecil. Apalagi yang lebih besar. Di tahun 1976, ada kekurangan gas atau bensin, penjualan bensin itu berkurang di tahun 1976 di Amerika Serikat. Orang-orang antri panjang. Lalu Harold Linsell. Harold Linsell itu adalah penulis artikel ini dari Christianity Today pada bulan Mei 1976. Dalam artikelnya yang berjudul The Lord's Day. Hari Tuhan dan sumber-sumber alam. Hari Tuhan dan sumber-sumber alam. The Lord's Day and Natural Resources. Nah apa yang dia tuliskan di dalam artikel ini? Kalau Anda membaca, Anda memiliki Christianity Today, maka ini yang tertulis. Dikatakan apa dalam artikel ini? Bahwa semua bisnis, all businesses, termasuk pompa bensin dan restoran, termasuk pompa bensin dan restoran, harus tutup setiap hari minggu dengan paksaan dari peraturan-peraturan hukum pemerintah yang melalui pejabat rakyat yang terpilih di Amerika Serikat. Dengan kata lain, dia menganjurkan agar MPR atau DPR dan MPR, Kongres di Amerika Serikat, itu akan melarang orang untuk berjual beli atau pompa bensin dan restoran harus ditutup pada hari minggu supaya orang dapat pergi ke gereja, supaya orang dapat berdoa bersama menghadapi krisis pada saat itu ya. menghadapi krisis pada saat itu. Jadi kalau ada krisis, kalau ada krisis harus ada hukum. Hukum supaya krisis itu dapat apa? Ditanggulangi. Dan salah satu cara menurut Harold Linsell adalah toko-toko harus ditutup pada hari minggu. Toko-toko harus ditutup. Nah, ini menjadi perdebatan di Amerika Serikat. Kenapa? Karena konstitusi Amerika Serikat ini, dari sejak semula, The Sunday Blue Laws, namanya Sunday Blue Laws itu, itu melawan kebebasan konstitusi pertama, The First Amendment. Konstitusi pertama orang Amerika adalah kebebasan berbakti. Kebebasan berbakti. Jadi, jangan hanya kalau Anda dilarang untuk belanja pada hari minggu, berarti Anda sedang mengutamakan orang-orang Kristen protestan yang berbakti pada hari minggu. Jadi, boleh hari Jumat, oh nggak ada masalah. Hari Sabtu, hari Sabat, nggak ada masalah. Tapi jangan dikorek hari kebaktiannya orang apa? Protestan di Amerika Serikat. Dan ini, pada saat ini dilakukan, ini dianggap akan merubah. merubah konstitusi Amerika Serikat yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat Amerika. Tetapi Blue Laws ini bukan hanya satu peraturan masa lalu. Bukan hanya peraturan masa lalu. Sekarang ini, ada pejabat-pejabat di Georgia, negara bagian di Amerika Serikat, di Georgia. Ada kelompok partai Republican di Georgia, dia mencoba untuk membuat satu hukum. Itu menurut artikel ini. Membuat satu hukum, yaitu apa? Hukumnya itu namanya HB 531. HB 531 katakan bahwa pada saat pemilihan, semua masyarakat yang ada di Georgia, di county-county, di kecamatan-kecamatan, di kota-kota di Georgia, harus membuat voting pada saat pemilihan itu, dari jam 9 sampai jam 5 setiap hari apa? Setiap hari early voting, voting atau untuk voting yang lebih cepat, bukan di hari yang ditetapkan, tapi sebelumnya. Dari hari apa? Senin sampai hari apa? Hari Jumat. Senin hampir Jumat, tiga minggu sebelum pemilihan, sebelum waktu pemilihan. Lalu sebagai mandatori, di mandatori haruskan, diwajibkan, untuk memilih pada jam apa? Dari jam 9 sampai jam 5 sore, setiap hari Sabtu kedua. Sabtu kedua sebelum pemilihan. Lalu apa? Dikatakan. Lalu semua kecamatan, kota-kota di Georgia itu, dilarang untuk membuat voting pada hari minggu. Jadi sudah dengan kata lainnya, inilah hukum seperti hukum Sunday Law, Blue Law, yang melarang menjual minuman keras pada hari minggu, sekarang ditambah. Bukan hanya dilarang menjual minuman pada hari minggu, tetapi kita dilarang untuk apa? Early voting pada hari minggu. Anda katakan, waduh pendeta, pendeta mungkin cuma besar-besarin aja nih. Apa yang terjadi di Georgia, ini kan bukan terjadi di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Tapi yang saya mau katakan, adakah betul-betul kita berbicara sekarang tentang toleransi? Banyak orang katakan, aduh, ini kan nggak mungkin terjadi di Amerika, pendeta. Saya baca banyak artikel katakan, nggak mungkin lah ini terjadi di Amerika. Amerika kan ini negara demokrasi, sekularisme, sekularisme itu apa? Menjadi utamakan, toleransi, itu kan di Amerika. Amerika itulah adalah pemimpin toleransi dunia. Anda sering katakan demikian. Semua saling apa? Agama-agama itu saling apa? Dibebaskan untuk dipeluk. Tidak ada masalah dari satu agama ke agama yang lain. Hati-hati, Anda mungkin belum belajar sejarah Amerika Serikat. Atau mungkin, Anda belum melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Kalau Anda bertanya kepada sekelompok atau partai tertentu atau apa, ini Amerika ini sudah terbagi dua kelompok besar dengan kata lainnya. Sudah terbagi dalam dua partai besar. Tapi kalau Anda bicara kepada satu pihak, mereka katakan, wah betul, Amerika adalah tempat yang paling toleransi di dunia. Mereka akan katakan demikian. Amerika adalah tempat yang paling tolerannya, paling tinggi di seluruh dunia. Tetapi kalau Anda melihat, yang lainnya akan berbicara, wow, The intolerance of tolerance, Amerika has gone too far. Artinya, toleransi di negara yang seharusnya memiliki toleransi, ini sudah tidak lagi ada, atau tidak lagi memiliki toleransi seperti sebelumnya. Kita lihat bagaimana hate crimes, kita melihat bagaimana pertumbuhan, misalnya, kepada umat-umat Yahudi di Amerika Serikat, itu meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 ada 336 kasus. Ini hanya di negara bagian New York. 336 kasus. Di tahun 2021 ada 416 kasus. Dan setiap tahun meningkat, minoritas-minoritas itu seringkali ditekan. Seringkali ditekan. Dan bagi kita orang Asia, kita sudah tahu, bukan hanya dari segi orang Yahudi, orang Asia saja mungkin, waduh, meningkat dari tahun ke tahun. Kebencian terhadap orang Asia yang meningkat 73 persen tahun 2021. Ini kita lihat bagaimana itu selalu meningkat. Dan ini statistik dari FBI sendiri, Federal Bureau of Investigation, bagaimana hate crimes, kejahatan oleh sebab adanya kebencian terhadap kelompok tertentu, khususnya minoritas, dan juga agama-agama tertentu itu semakin apa? Meningkat. Seakan-akan di tahun 2014 itu sudah menurun. Tapi sejak tahun 2019, 2019, 2020, dan seterusnya itu semakin lama, semakin apa? Meningkat. Jadi, apa yang terjadi? Bukannya kita sudah mau berubah, Bukannya Amerika itu toleransinya tinggi sekali. Ya, mungkin dulu ya. Tapi kalau kita melihat, sejarah Amerika, ini bukan majalah yang memihak kepada satu kelompok di Amerika, kepada satu partai di Amerika, Smithsonian Magazine. Ini adalah magazine sangat-sangat, ini library atau bukan berdasarkan partai atau apa. Dan sejarahnya adalah bahwa ide dikatakan, gagasan atau ide bahwa Amerika selalu menjadi benteng kebebasan beragama, itu akan-akan cukup meyakinkan. and utterly dikatakan, tapi hal tersebut sangat bertentangan dengan catatan sejarah. Betul. The pilgrims, puritans, orang-orang yang datang mula-mula ke Amerika dari Eropa, adalah orang-orang yang lari daripada apa? Sejarah Amerika. Anda mempelajari sejarah. adalah mereka yang lari dari aniaia keagamaan di Eropa. Mereka lari ke Amerika Serikat, mencari kebebasan beragama. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah minoritas dari Eropa yang lari dari Eropa ini, kemudian mereka menjadi mayoritas di Amerika Serikat. Yang terjadi pada saat mereka ini, kaum protestan dari Eropa ini menjadi mayoritas di Amerika Serikat, mereka menjadi penganiaya. Mereka menjadi penganiaya. Jadi itulah, sejarah Amerika itu tidak terbebas dari apa? Penganiayaan terhadap minoritas-minoritas, termasuk di Eropa saat itu mayoritasnya Katolik, tapi begitu di Amerika Serikat, Katolik itu menjadi minoritas. Itulah sebabnya ada. Philadelphia, disebutkan dengan istilah Philadelphia, Bible riots di tahun 1844, yang mana orang-orang Katolik di Philadelphia itu dianiaya oleh mayoritas protestan di Amerika Serikat. Jadi ini terjadi, jadi sejarah di Amerika Serikat, apa yang terjadi saat ini di Amerika Serikat, menyatakan bahwa betul Amerika untuk saat ini secara umum masih dapat dikatakan negara yang bertoleransi demokrasi. Tetapi kita lihat bagaimana perkembangan untuk apa? untuk anti-semitisme, anti-orang Yahudi, anti-minoritas, dan lain sebagainya itu secara statistik, secara fakta, ini bukan saya ngomong sebarangan, tapi fakta demi fakta, studi demi studi menunjukkan semakin meningkat. Dan ini bukan suatu hal yang baru terjadi di Amerika. Ini bukan suatu hal yang baru. Ini sejarah di Amerika itu sudah mencatat. Tolong baca. Tolong baca Amerika through history of religious tolerance. Jadi sejarah Amerika terhadap toleransi agama, itu sesungguhnya tidak terbebas dari apa. Hal-hal yang tidak adanya toleransi juga terjadi. Jadi itulah sebabnya. George Hegel katakan, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. The only thing that we learn from history, is that we learn nothing from history. Itulah sebabnya. Pada saat sebelum Anda katakan, oh, Netran itu sangat pesimis. Ini katakan, kok menjelang Yesus itu. Betul, ya. Itu Alkitab sudah katakan. Oh, apa bisa terjadi di Amerika? Betul. Alkitab, Wahyu 13, berbicara nungguatan tentang Amerika. Apakah itu akan ada intoleransi, adanya ketidak toleransian beragama di Amerika? Sejarah Amerika sudah membuktikan, sesudah. Jadi kita harus mempelajari sejarah itu. Seperti William Shakespeare katakan bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu adalah hanya pendahuluan untuk masa sekarang. Blue Lost itu hanya khusus kepada apa? Blue Lost hanya khusus kepada apa? Hanya kepada minuman keras mungkin, toko-toko yang tidak boleh buka pada hari Minggu. Atau hukum yang coba dibuat di Georgia supaya orang tidak hanya boleh voting di hari Minggu. Tapi itu akan berkembang. Semua kita pada Alkitab akan menyatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi dengan lebih hebat di masa depan. Alkitab, kejadian 11, berbicara tentang adanya Babel. Daniel Fatsal 3 berbicara tentang patung Nebukadnesar, patung di Babel yang harus disembah. Wahyu Fatsal 13 itu lebih besar lagi. Ini menyeluruh. Kalau di dalam Daniel Fatsal 3, menyembah patung Nebukadnesar itu hanya di lembah dura. Seperti di lembah di kejadian Fatsal 11. Tapi nanti di akhir zaman itu menjadi satu universal worship. Kita harus berbakti untuk menyembah kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Yang akan disupport oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu semua akan terjadi kan Alkitab sudah bilang. Dan kalau kita lihat, kita tidak menjadi lebih baik. Kenapa? Karena sejarah membuktikan bahwa sejarah yang telah terjadi di masa lalu itu seringkali akan berulang. Seperti adanya Spanish Flu di tahun 1920. Tidak ada COVID-19 di tahun 2020. Itu semua apa? Terjadi. Jadi kalau Alkitab katakan, tidak seorang pun menjelang kedatangan Yesus yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memiliki apa? Memakai tanda nama binatang itu atau bilangan namanya. Seperti kita sudah lihat tadi, itu sudah mulai di masa lalu. Dan akan menjadi lebih hebat di masa-masa yang akan apa? Di masa-masa yang akan datang. Jadi, secara kita jangan pikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang yang mustahil untuk terjadi. Mungkin Anda katakan, pendeta, bukankah konstitusi Amerika Serikat menjamin, menjamin kebebasan beragama? Itulah sebabnya konstitusi Amerika itu telah dibuat untuk memisahkan antara agama dan gereja. Kenapa? Karena mereka, para pendiri, para pionir Amerika Serikat, mereka sudah melihat, menyadari waktu mereka di Eropa, di Eropa, pemimpin negara itu bersatu dengan apa? Pemimpin negara dengan pemimpin agama. Bahkan pemimpin agama seringkali menjadi pemimpin negara yang menguasai negara-negara di Eropa. Itulah sebabnya pendiri Amerika Serikat itu membuat konstitusi dipisahkanlah antara negara dan agama. Tidak boleh ada satu agama yang menonjol. Tidak boleh. Kalau ada satu agama yang menonjol menjadi mayoritas, dan itu menjadi agama negara, maka itu dapat menjadi apa? Dia dapat akan menganiaya agama-agama minoritas. Itulah sebabnya dipisahkan dalam konstitusi Amerika Serikat. Itulah sebabnya konstitusi 1789, Kongres, dikatakan apa? Ini First Amendment ya. Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang penyelanggaran kebebasan beragama. Anda bebas. Mau menjadi orang Islam, menjadi orang Buddha, Hindu. Di sini tidak ada masalah. Tidak seperti di Indonesia. Mau dirikan gereja, kadang-kadang sukar. Benar ya kalau orang-orang di sekitar kita itu tidak setuju dan lain sebagainya. Tapi di sini sangat bebas untuk saat ini. Tetapi, tetapi tembok pemisah antara negara dan agama yang menyebabkan agama-agama itu tidak boleh diutamakan. Kenapa? Misalnya, di Amerika Serikat, sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah pemerintah tidak boleh ada, kita berdoa di situ, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau yang mau berdoa, ini doanya siapa? Orang Kristen punya doa, orang Islam punya doa, orang Hindu punya doa. Jadi itulah sebabnya tidak boleh ada doa. Sepertinya tidak bagus, tapi dari satu sisi, ini sesuai dengan apa? Konstitusi Amerika Serikat, supaya tidak ada satu agama yang berdoa saja dengan kata lain. Jadi itulah sebabnya. Adakah pertanyaan bagi kita? Adakah menjelang kedatangan Yesus yang kedua? Kebebasan beragama ini akan apa? Akan berubah. Kebebasan beragama itu terus terang, sudah semakin apa? Berubah. Ada badan tertinggi, makamah agung tertinggi di Amerika Serikat, The Supreme Court. Sekarang Supreme Court di Amerika Serikat itu sudah semakin apa? Sudah semakin lebih apa? Bagi saya pribadi, dari segi sebagai seorang pendeta, ini sepertinya sangat bagus. Tidak boleh lagi misalnya selama bertahun-tahun Amerika Serikat ini mengizinkan aborsi. Wah, itu kan sebenarnya tidak bagus. Tapi pada saat yang bersamaan, itu menandakan bahwa apa ya? Bahwa ada kebebasan dari satu sisi, dari segi, walaupun saya tidak menghancurkan aborsi. Jangan Anda langsung kutip pendeta rantung ini senang aborsi ini. Tidak. Tetapi, tetapi itu kebebasan itu diberikan. Kebebasan diberikan kepada setiap individu. Tetapi sekarang, sekarang Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika itu sudah menghapuskan itu kebebasan untuk aborsi tersebut. Sekarang diberikan kebebasan itu kepada setiap negara bagian untuk menentukan di negara bagian tersebut. Jadi kalau di negara-negara bagian Amerika Serikat, yang tidak setuju, karena pemahaman konservatif, mereka tidak setuju aborsi, maka mereka melarang adanya aborsi. Ya, mereka melarang. Kalau sampai Anda melakukan aborsi, maka Anda akan dihukum, karena adanya hukum, peraturan negara bagian yang melarang aborsi. Nah, itu. Itulah sebabnya ujung-ujungnya, ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya negara atau negara bagian akan mengatur, mengatur hal-hal yang tadinya merupakan kebebasan. Sekarang, mungkin hanya kebebasan dari segi aborsi. Tapi suatu waktu, ujung-ujungnya, suatu waktu, ujung-ujungnya, bukan hanya Alkitab sudah menyatakan, kita bukan hanya bicara tentang aborsi atau Alkitab tidak bicara tentang tentang aborsi. Tapi Alkitab bicara ujung-ujungnya, kebebasan untuk masuk berbakti pada hari apa akan diatur oleh negara. Akan diatur oleh negara. Apalagi dengan adanya masalah-masalah problem sosial, masalah adanya drugs, seksual imoralitas, banyak sekarang banyak sekarang suara-suara di Amerika Serikat ini kan aborsi dan lain sebagainya. Itu imoralitas. Saya percaya itu betul, suara-suara. Sebagai orang bergama, saya berbicara tentang apa ya? Tentang homoseksualitas. Saya tidak setuju. Saya katakan tidak sesuai dengan Alkitab. Saya harus katakan terus terang. Alkitab sudah berbicara. Tapi ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, itu sekarang negara-negara bagian akan mencoba untuk mencoba melihat apakah negara dapat mengatur bukan hanya dari segi aborsi, tapi negara juga akan mengatur dari segi apa? Homoseksualitas dan lain sebagainya. Dihukum. Sekarang homoseksual atau kawin sesama jenis masih boleh. Saya tidak setuju. Tetapi saya juga pada saat yang bersama, secara pribadi, saya tidak setuju kalau itu harus diatur oleh negara. Kenapa? Kalau itu akan diatur oleh negara, maka itu selain melanggar konstitusi Amerika Serikat, juga akan menyebabkan ujung-ujungnya, suatu saat, bukan hanya negara yang akan mengatur soal aborsi, negara yang akan mengatur soal homoseksualitas, tetapi negara akan mengatur soal hari kita berbakti. Tetapi masalah demi masalah, ekonomik, masalah-masalah natural disaster, lingkungan hidup, dan lain sebagainya, naiknya disaster demi disaster, bencana demi bencana yang ada di dalam dunia, akan menyebabkan orang membuat peraturan demi peraturan demi peraturan untuk mencoba menangani masalah-masalah yang terlihat ini, sosial problem, drugs, dan lain sebagainya. Dan itu akan ada hukum demi hukum yang dibuat. Waktu lalu saja, waktu lalu di Amerika Serikat, karena adanya COVID, kita harus apa? Harus hampir kita bawa bukan hanya pasport, entah pasport Indonesia, pasport apa, Filipina, atau pasport Amerika. Kita harus punya pasport vaksin, atau pasport COVID, yang menandakan kita bebas COVID. Jadi itu itu hampir menjadi apa? Menjadi hukum, hampir menjadi hukum, dihukumkan, dibuat hukumnya. Jadi itulah kita lihat bagaimana negara sudah mulai masuk kepada hal-hal yang tadinya kita di Amerika Serikat khususnya memiliki apa? Kebebasan. Kenapa? Oleh sebab adanya bencana demi bencana. Itulah sebabnya. Michael Barkin dalam bukunya Disaster and the Millennium, halaman 113, dia katakan apa? Bencana menciptakan kondisi yang secara khusus disesuaikan dengan perubahan yang cepat, yang cepat dari sistem-sistem kepercayaan. Adanya bencana-bencana seperti COVID, orang mulai bikin apa? Waduh, kita harus buat sistem kita. Gantinya, kita kan tadinya tidak boleh berdoa di sekolah. Sekarang mari kita berdoa, supaya kita terhindar dari bencana. Oke, sekarang pertanyaannya, doanya siapa? Karena mayoritas, gereja mayoritas yang memimpin doa. Oke, oke lah kalau berdoa. Kemudian dikatakan, oke, mari kita berdoa karena adanya bencana. Oke, berdoa bersama. Siapa yang pimpin? Gereja mayoritas. Oke, kapan kita berdoanya? Di harinya gereja mayoritas. Nah, itu kan berhabisnya begitu. Raminya begitu ya. Karena bencana dikatakan menciptakan kondisi yang secara khusus disesuaikan dengan perubahan yang cepat dari sistem-sistem apa? Kepercayaan. Bencana menghasilkan pertanyaan, menghasilkan kecemasan, sugestibilitas yang diperlukan untuk sistem percayaan yang berubah. Hanya setelah itu terjadi, orang tergerak untuk menilai, meninggalkan nilai-nilai masa lalu. Jadi, Amerika memiliki nilai masa lalu apa? Kebebasan beragama. Kita bebas. Tapi kalau ada bencana, dan begitu datang bencana, orang-orang stres dengan bencana, orang-orang semua ketakutan, dan lain sebagainya, aduh, mari kita berbakti bersama-sama ya. Dan ini sudah diusulkan. Ada pemimpin-pemimpin agama di Amerika Serikat ini yang mengajurkan, mari kita semua orang beragama menghadapi COVID-19, menghadapi bencana ini, mari kita berdoa bersama-sama. Oh, begitu banyak. Saya sudah tidak punya waktu lagi tunjukkan surat kabar, majalah, pemimpin-pemimpin agama utama di Amerika Serikat mengajak orang dari semua agama untuk berbakti bersama. Dan itu bukan hanya itu saja. Masyarakat dalam bencana, dikatakan. Masyarakat dalam bencana untuk sesat menderita, yang untuk sesat menderita, rasa ketidakmampuan, kerentanan, dan kebingungan, dalam bencana, sesat itu menderita. Mereka menderita ya. Dan struktur sosial yang runtuh membuat otoritas tradisional menjadi kurang efektif. Dan undang-undang tradisional menjadi kurang apa? Bermakna. Jadi adanya krisis menyebabkan orang apa? Mempertanyakan, loh kalau kita mau bebas-bebas beragama terus, bagus nggak itu ya? Karena krisis, orang mulai apa? Berubah pikiran mereka. Berubah pikiran mereka. Itulah sebabnya. Sistem. Sistem kepercayaan dalam kondisi non-bencana bisa saja tidak diperhatikan. Mana mungkin? Mana mungkin orang Adven akan dipaksa untuk berbakti pada hari Minggu, untuk berdoa bersama pada hari Minggu? Nggak mungkin. Tapi karena adanya bencana. Ada bencana. Maka sistem kepercayaan yang dalam kondisi non-bencana bisa saja tidak diperhatikan dan kini mendapat pertimbangan yang simpatik. Tidak heran. Coba kita lihat bagaimana hukum di Amerika. Hukum itu semakin berubah, berubah, berubah oleh sebab apa? Bencana. Seperti 9-11. Menyatakan demokrasi di Amerika tadinya. Orang Amerika tadinya sebelum 9-11. Kalau ada yang mau pasang video kamera mungkin di tempat-tempat tertentu, orang marah. Itu melanggar kebebasan saya. Itu melanggar kebebasan saya. Tidak boleh saya harus di server lanes. Diamat-amati dengan video. Tapi karena 9-11, video di mana saja di seluruh dunia ini. Anda tidak bisa tidak. Harus ada video di mana saja. Orang tidak bilang, kebebasan saya mana dok? Mana kebebasan saya? Tidak lagi orang mau mempertanyakan sistem kepercayaan mereka. Keyakinan yang sebelumnya diagung-agungkan kebebasan di Amerika. Tidak. Karena 9-11. Karena COVID dan begitu semakin banyak bencana yang lainnya akan datang, maka kebebasan demi kebebasan yang tadinya kita miliki akan hilang satu persatu. Bencana demi bencana. Alkitab sudah berbicara pada masa itu, Matius 24-21, akan terjadi siksaan yang dasyat. Great distress. Menjelang kedatangan Yesus akan ada penderitaan yang besar. Distress, tilipsis. Dan Daniel 12-21 juga sudah akan pada waktu, suatu waktu, masa kesesakan siksaan yang besar. Itulah sebabnya. Alan White menuliskan, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Pada saat bencana, demi bencana, demi bencana, demi bencana datang. Maka, negara kita, Testimonies for the Church, ditulis tahun 1885 ya, negara kita akan menanggalkan setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintah protestan dan republik. Ditinggalkan konstitusi tersebut. Dan ada begitu banyak, bukan hanya di Georgia. Ada begitu banyak. Robert Rance, seorang direktur daripada Christian Voice ya, yang mereka mencoba untuk membuat agar orang-orang di Amerika, orang-orang di Amerika harus memiliki morally right-thinking people. Jadi, bagus akan-akan apa? Bagus. Aduh, Amerika ini sudah terlalu liberal ya. Maka kita harus buat supaya moralitas di Amerika itu betul-betul bagus. Saya setuju. Saya setuju, saudara-saudara. Saya percaya kita semua harus hidup suci menjelang kedatangan Yesus. Saya percaya kita harus memiliki pemikiran yang bermoral. Amerika sudah banyak yang tidak bermoral. Tetapi, yang menjadi masalah saya, adalah kalau untuk menjadi bermoral itu melalui ketetapan pemerintah, melalui hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah. Bukan karena kasih kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang bermoral. Bukan karena kita percaya dengan firman Tuhan. Bukan karena kita mengikuti kendak Tuhan. Bukan karena kita hidup, ingin hidup seperti Yesus yang bermoral. Tetapi kita dijadikan bermoral oleh sebab hukum pemerintah Amerika Serikat buat seperti itu. Itu masalah saya. Itu menjadi masalah. Tapi inilah masalah yang dibuat oleh Liberty Magazine ini. Yang di halaman, yang pada penderbitan bulan Juni 1980, halaman 4, dikatakan apa? Jika, ini idaman mereka, idaman kelompok-kelompok yang sangat konservatif saat ini di Amerika Serikat, sejak tahun 1980. Tujuannya seakan-akan bagus, tapi ujung-ujungnya bisa berbahaya. Kita harus hati-hati. Dikatakan apa? Jika orang-orang Kristen bersatu, kita dapat melakukan apa saja. Kita bisa buat undang-undang atau amendment, atau amendment, artinya merubah konstitusi sekalipun. Dan itulah tepatnya yang akan kita buat. Yang kita akan buat. Jadi, saat ini, terus terang saja, banyak sekarang di Amerika Serikat, kelompok-kelompok yang sangat-sangat konservatif, yang tujuannya seakan-akan bagus. Saya percaya itu tujuan yang bagus. Mari kita kembali menjadi masyarakat yang bermoral di Amerika Serikat. Mari kita. Tapi, gantinya kita bermoral untuk mengikuti firman Tuhan. Mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Sekarang, kita bermoral karena itu diwajibkan melalui hukum-hukum pemerintah. Itu tujuan mereka. Itu tujuan mereka. Dan ujung-ujungnya, Wayu 13, ayat 17, menyatakan, umat-umat Tuhan yang percaya pada Tuhan akan mendapatkan kesesakan besar. Tidak dapat menjual dan membeli. Tapi itulah ya. Perang telah diberikan. Amos 3, ayat 7 katakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Yanis 13, ayat 19, Yesus katakan apa? Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Matius 24, ayat 6 dan 25 katakan apa? Namun, berawas-awaslah. Janganlah kamu gelisah. Jangan sampai takut. Anda mungkin mendengarkan pekabaran kita pada Mahomet. Rupi, pendeta bikin takut. Tidak perlu takut. Berawas-awas. Tapi jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Camkanlah. Aku sudah mengatakan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu apa? Kepadamu. Aku sudah mengatakan. Akan ada becana, akan ada masalah, akan ada undang-undang yang dibuat, yang harus Anda ikuti. Kalau Anda tidak ikuti, Anda akan apa? Mendapatkan masalah besar. Tapi itulah manusia saat ini pikir tidak mungkin pendeta. Aduh, kan Amerika ini bebas. 1 Thessalonica 53 katakan apa? Apabila mereka mengatakan semuanya yang damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi, umat-umat Tuhan apa? Ayat berikutnya. Tidak hanya berhenti di situ. Tetapi, kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pekabaran kita malam hari ini tentang apa yang akan terjadi, bukan yang mudah-mudahan atau yang mungkin akan terjadi di Amerika, tapi Alkitab sudah katakan. Anda akan menghadapi pilihan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Anda mau berbakti menurut ajaran Alkitab atau berbakti menurut hukum pemerintah. Dan kita semua sudah dinyatakan hal ini. Tapi semuanya dinyatakan supaya kita dapat berjaga-jaga dan sadar. Dan agar supaya saudara dan saya tetap teguh, beroleh keselamatan, untuk menyatakan bahwa harta kita, harta kita bukan di dunia, tapi di surga. Dan kita menempatkan hati kita kepada Tuhan di surga. Bukan kepada apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!